Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Firman Tuhan Singkat Mana Rehma hari ini Mari kita buka lebih dahulu dengan doa Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan Karena Engkau sudah memelihara kami Engkau sudah melindungi kami Bahkan Engkau sudah menyertai kami Kami percaya Tuhan setiap orang yang mendengarkan Mana Rehma hari ini Mereka semua dalam kebaikan Tuhan merasakan kasih setia Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan Mana Rehma hari ini Karena Tuhan tetap pimpin dari permulaan sampai pada akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Bapak Ibu, Saudara sekalian Kita akan membahas Menarima hari ini dengan tema pengharapan Sekali lagi Bahasan tema menarima hari ini adalah Pengharapan Bapak Ibu, Saudara sekalian Betapa pentingnya apa yang dinamakan pengharapan Ketika orang merasa berputus asa Dan dia mempunyai pengharapan Maka dia akan bisa bangkit kembali Ketika orang merasa frustasi Ketika dia mempunyai pengharapan Dia akan bisa ceria kembali Ketika orang gagal Ketika dia merasa mempunyai pengharapan Maka dia akan mencoba untuk berusaha lebih keras Supaya bisa menjadi sukses Jadi pengharapan itu sangat penting Akan meningkatkan daya juang seseorang Ketika berada dalam persoalan Atau masalah Himpitan Atau tekanan hidup Pengharapan sangat memegang Peranan yang sangat penting Kalau orang sudah kehilangan pengharapan Maka orang itu akan merasa putus asa Tidak ada daya juang hidup Dan nasibnya tidak akan bisa berubah Orang bisa berubah Karena dia punya pengharapan Dalam firman Tuhan katakan Bahwa pengharapan adalah Sao yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Dalam Ibrani 6 ayat 19 Dikatakan demikian Pengharapan itu adalah Sao yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan Sampai ke belakang tabir Jadi pengharapan itu adalah Sao yang kuat Jadi seperti jangkar yang kuat Yang bisa menahan kapal Dari diombang-ambingkan oleh Gelombang laut Karena angin dan badai Pengharapan itu juga aman bagi jiwa kita Karena sungguh-sungguh akan membuat jiwa kita juga menjadi kuat Tidak akan memberikan sesuatu yang buruk Mengakibat yang buruk bagi jiwa kita Tetapi Menghasilkan apa yang baik bagi jiwa kita Bahkan juga dikatakan Supaya kita Menunjukkan kesungguhan Untuk bisa menjadikan pengharapan kita Menjadi milik yang pasti Sampai pada akhirnya Maksudnya ayat ini adalah Supaya pengharapan yang ada dalam diri kita Itu diwujudkan secara realita Menjadi milik yang pasti Supaya kita bisa menikmati apa yang kita harapkan Di dalam Ibrani 6 ayat 11 Ibrani fasal yang ke-6 ayat yang 11 dikatakan Tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu Suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya Perhatikan kata-kata Menjadikan pengharapanmu Suatu milik yang pasti Sampai pada akhirnya Jadi pengharapan diubah menjadi realita Yang bisa kita nikmati Menjadi milik kita yang pasti Itu yang dimaksudkan kata-kata ini Jadikan pengharapan kita Ini menjadi sesuatu yang pasti Yang akan kita bisa nikmati Jadi firman Tuhan katakan pada saat ini Bahwa Kalau kita punya pengharapan Itu Sesuatu yang harus kita bisa nikmati Kita bisa wujudkan Jadi pengharapan sesuatu yang kita idam-idamkan Saudara Dan kita percaya bahwa Semua janji-janji firman Yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh Tuhan kepada diri kita masing-masing Atau pada setiap orang ketika membaca firman Tuhan Itu pasti akan kita nikmati Misalnya saja pengharapan kemuliaan Saya berikan contoh saja Yang sesuatu yang pasti kita idam-idamkan Pengharapan kemuliaan itu Terdapat dalam kolose Fasal yang pertama Ayat yang ke-27 Demikian bunyi firman Tuhan Kepada mereka Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya Rahasia itu Di antara bangsa-bangsa lain Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan Akan kemuliaan Jadi dengan kita berharap pada Kristus Kita akan menerima kemuliaan Kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan Kita ingat ada tingkat Ada tiga tingkat Yang Tuhan Yesus lakukan pada kita Yang pertama adalah Justification Yaitu pembenaran Kemudian yang kedua adalah Sanctification Yaitu pengurusan Dan yang ketiga adalah Glorification Yaitu Pemuliaan Nah Kita akan menerima kemuliaan Dan kemuliaan yang akan kita terima itu Pasti Pengharapan kita kemuliaan itu Pasti di dalam Kristus Kita semuanya pasti akan menerima kemuliaan nanti Yaitu tinggal bersama dengan Kristus Di surga yang mulia Tempat yang mulia Bahkan menikmati Hidup yang kekal Keselamatan Yang kekal yang kita terima Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Jadi Bapak Ibu sekalian Milikilah pengharapan Agar Bapak Ibu Tidak merasa putus asa Milikilah pengharapan Supaya ada sukacita Dalam Bapak Ibu Milikilah pengharapan Supaya ada damai setera Dalam kehidupan Bapak Ibu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Hambamu sudah menyampaikan Manarima hari ini Perlungan firman Tuhan ini Sungguh-sungguh akan mengubah hidup kami Tidak lagi kami Kami dilanda putus asa Tetapi kami punya pengharapan Untuk bangkit kembali Kami tidak dilanda Dengan kegagalan-kegagalan Tetapi kami boleh Punya pengharapan Untuk seantiasa Bangkit untuk meraih Kesuksesan Karena kegagalan Adalah awal dari kesuksesan Tidak selama-lamanya Orang itu gagal Tetapi satu kali Orang itu pasti akan Berhasil Akan sukses Dengan kegigian Dengan kerja keras Dan pantang menyerah Dia tetap Bekerja terus Mencapai kesuksesan Yang diidam-idamkan Tertujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin